Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semua semoga baik-baik saja lancar terakhirnya amin Oke teman-teman kali ini saya akan share tutorial cara untuk kita mendapatkan cuan dari rongsokan ya Nah ini saya dapat dari rongsokan nanti saya model dari rongsokan HP seperti ini saya saya bayar Rp20.000an ya utamakan untuk dirongsokan jadi lebih seliti lagi ya untuk pilih unit HP itu sendiri ya utamakan yang masih worth it ya paling tidak masih bisa WA ya jadi kalau masih bisa WA masih bisa dijual COD gitu ya jadi kalau HP-HP jadul Android yang kemungkinan tidak bisa WA ya kalau selalu jadul karena OS Android itu sudah tidak bisa di-upgrade atau playstore nya sudah tidak bisa di-upgrade lagi untuk download WA ya jadi WA nya tidak bisa bisa di-download atau tidak cocok di berangkat Anda seperti itu ya Nah kita lanjut untuk tahap pertama prosesnya ya kita awali dengan cek baterai dulu jadi baterainya itu rusak atau gimana ya atau sudah kembung atau di cas tidak bisa jadi utamakan baterainya kita cek dulu dan ini saya dapat uniknya baterainya sudah tempel-tempelan macam kayak ada seng-sengnya gitu ya mungkin dari user pertama kali ini mungkin dioprek kali ya supaya dapat antena dalam mungkin buat mengeluarkan sinyal saya kira seperti itu mungkin nah kemudian pertama tahap pertama dari cek baterai kita lanjut untuk cek tegangan arus ya dengan power supply bisa atau enggak atau enggak apa ini ya USB tester atau USB docker jadi tegangan arusnya kita cek dulu apakah HPnya mati atau enggak masih bisa ada kemungkinan hidup ya jadi otomatis kita cek waktu dironsokkan tuh pertama kali ini baterainya ya sudah kerenya ya otomatis kalau misalkan LCD ya mungkin seringnya kemungkinan dironsokkan tuh pasti pecah semua ya kalau Android jadi otomatis ya nggak mungkin kita pakai kan dapat unik HP yang rongsokkan tapi SD masih mulus jarang ya Nah jadi usahakan teliti saat dapat rongsokkan di apa dapat unit dari rongsokkan ketamakan pertama di baterai kedua di bagian arus tegangan kemudian saya lanjut untuk ini reparasi ya yang unit dapat dari rongsokkan ini dari rongsokkan saya dapat unit HP Xiaomi Redmi 4A ya nah ternyata ini banyak banget yang harus direparasi ya harus di repair bagian tulangnya juga udah pada rontok ya frame tulangannya rontok semua ya kemudian saya bersihkan lebih bersih lagi ya untuk frame lcd-nya supaya tidak ada lem lamanya ya supaya mudah pemasangan lcd yang baru ya ini sudah saya belikan lcd yang baru dan langsung saya beli di toko ya saya tidak beli online nah ini rcd dari brand windfocus ya merek windfocus windfocus saya tidak tahu ya ini kemungkinan recommended apa enggak ya karena saya baru ini saya beli ya dengan merek-merek yang berbeda-beda karena seling saya beli merek yang tidak itu-itu aja ya saya selalu eksperimen merek-merek lain ya jadi besoknya merek ini saya besok lagi merek itu jadi saya gantung-gantung merek ya saya supaya eksperimen mana merek yang lebih recommended dan lebih berkualitas untuk sebuah lcd ya karena faktor terutamanya HP Android itu adalah lcd ya kita lanjut untuk proses pemasangan lcd yang baru nah usahakan pengeleman ya pemberian lem lcd fokus di titik paling pinggir dari frame ya jangan di tengah jangan di bagian ke arah tengah ya supaya nanti saat pembongkaran mudah dilepas nah ini sudah presis semua dan rapat ya tapi ada bagian frame yang retak-retak nah ini premnya mungkin udah dicongkel-congkel sama yang user dulu ya atau sudah pernah di servis dunia nah ini saya sudah nyalakan dan saya tes langsung lcd-nya dari winfocus ya apakah bagus dan recommended ya ternyata tampilan warna lumayan ya tidak terlalu kontras dan tidak terlalu apa namanya silau ya jadi memang ini standar ya tapi brightness nya agak kurang sedikit dari yang original ya ya lumayan lah karena memang sd bukan original ya sd aftermarket ya seperti ini nah ini saya tes untuk TC nya aman ya tidak ada yang putus-putus atau enggak lari lari ya biasanya ada lari atau putus ya oke semua TC nya aman tidak ada yang loncat-loncat dan semua jari berfungsi ya saya dengan semua tempel jari ya berfungsi semua kemudian tes kamera ya Wah tanah kameranya masih bagus juga ini Wah masih mantap ini kenyata nggak salah saya dapat dari loncokan masih bagus kameranya Wah ini mantap ini kameranya lumayan lumayan ya agak ngobrol sedikit mungkin tidak kotor ya dan saya kameranya ini kemudian saya belikan bagian backdoor ya backdoor baru nah ini untuk 4A tapi ini saya belinya itu murah ya jadi karena murah itu ada bagian yang kurang dari backdoor ini nah kurangnya ini ya bagian lensa penutup kameranya itu tidak diberikan ya dalam paket penjualan dan tidak ada lensa infrared bagian atas ini saya akan topot bagian lensa di backdoor original ya nah ini saya lepas semua lensa lensanya penutupnya dan saya akan pindahkan ya ke bagian backdoor yang baru nah ini kemungkinan karena saking murahnya tidak ada ya lensanya karena saya belinya itu 10ribuan ya jadi ini backdoor nya hanya 10ribu saya beli ini kemudian kita lanjut untuk pasang backdoor yang baru nah ternyata di presisi ya tidak terlalu sulit oke sudah terpasang semua untuk perakitan unit HP dari rongsokan ya dan saya modal dari rongsokan tuh pertama unit saya modal 20ribu nah kemudian LCD nah disini ada bonnya ya nah disini kita lihat cek oke cover Redmi 4A 10ribu ya saya beli 10ribu nah satu bijis dan kemudian untuk LCD nya harganya adalah 76ribu ya ya jadi semua modal totalnya 106ribu ya untuk satu unit HP rongsokan yang dapat diri rongsokan dan ini worth it ya untuk modal segitu karena untuk dijual lagi mungkin dapat cuannya ya karena tidak terlalu nombok dan pasti dapat cuan oke terima kasih atas partisipasinya semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat